Setelah bermain kacamata pada babak pertama, pertarungan ketat tetap terjadi di paruh kedua dalam final kompetisi futsal antar cabang Bang Nagari minggu petang di G-Sport Gunung Pangilun. Memasuki pertengahan babak, Bang Nagari cabang pasaraya yang berkostum orange unggul lebih dahulu lewat tendangan dari luar kota pemain bernomor punggung 10. Lima menit tersisa berawal dari kemelut tim futsal Bang Nagari Pekumbu mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kerasnya pertandingan membuat tiga pemain mesti keluar akibat cedera di bagian lutut dan engkel. Tekanan yang terus diberikan cabang pasaraya membuahkan hasil. Tendangan spekulasi dari pemain bernomor punggung 10 mampu menembus jala tim futsal Bang Nagari cabang Pekumbu. Skor pun berubah 2-1 untuk keunggulan tim futsal cabang pasaraya. Manajer mengaku puas dengan perjuangan para pemain yang mampu keluar sebagai juara. Hasil ini merupakan buah dari persiapan selama 2 bulan terakhir di mana para pemain rutin berlatih 2 kali jam sepekan. Kita juara 3, alhamdulillah sekarang ini kita akan juara 1. Dari 29 grup kita juara 1 sekarang ini. Sesuai tanggian, udah lah. Ada persiapan khusus selama ini? Betul, kita punya persiapan khusus. Kita akan mengetik latihan setiap 2 kali seminggu kita latihan. Dan memang kita punya rencana persiapan. Kita betul-betul karyawan-karyawan cabang pasaraya semuanya. Ada seleksi khusus sebelumnya? Gimana? Ada seleksi khusus sebelumnya untuk pemain-pemain ini ya? Oh iya, kita seleksi. Betul, kita melalui seleksi dari beberapa karyawan kita seleksi untuk pemainan ini.